Jam operasional pelaku usaha akan diterapkan sesuai instruksi Wali Kota. Menindak lanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Maluku, Wali Kota Ambon mengeluarkan instruksi Wali Kota No. 1 Tahun 2021 tentang PPKM berskala mikro sejak 14 Juni untuk wilayah Kota Ambon. Hal ini disampaikan langsung juri bicara Satgas COVID-19 Kota Ambon, Joy Adrians, saat diwancarai tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon pada hari Senin 21 Juni 2021. Ia menerangkan menindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2021 dan Gubernur Maluku No. 1 Tahun 2021, Wali Kota Ambon mengeluarkan instruksi No. 1 Tahun 2021 tentang PPKM skala mikro. Selain instruksi, Wali Kota juga telah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan instruksi itu sendiri. Dan di dalamnya terdapat beberapa poin penting terkait penanganan COVID-19, di mana akan dibentuk Satgas di tingkat desa, kelurahan, dan negeri, termasuk di RTRW masing-masing yang melibatkan semua unsur pemerintah, termasuk TNI dan Polri, untuk menangani COVID-19. Joy juga mengatakan, berdasarkan surat edaran ini, Satgas akan mengembalikan jam-jam operasional sesuai kondisi awal, sebelum dilakukan kelonggaran kepada seluruh pelaku usaha di bulan suci Ramadan. Ia mencontohkan seluruh supermarket, toko, soalayan, dan SPBU yang diberikan izin beroperasi sampai dengan jam 10 malam, akan dikembalikan operasinya hanya sampai jam 9 malam saja. Dan untuk kuliner malam, sebelumnya diberi izin beroperasi sampai jam 2 dini hari, dikembalikan lagi ke waktu awal, yakni beroperasi hanya sampai jam 11 malam. Terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Ambon, maka per 14 Juni kemarin, Pak Wali Kota Ambon telah mengeluarkan instruksi Wali Kota Ambon nomor 1 tahun 2021 tentang PPKM berskala mikro sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2021 dan juga instruksi Gubernur Maluku nomor 1 tahun 2021. Sehingga saat ini sementara dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan yang akan dilakukan ke depan. Lebih lanjut, Adrians menambahkan, pembatasan yang dilakukan kepada seluruh pelaku usaha ini juga diikuti upaya pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Olehnya itu, langkah ini dilakukan dengan memberikan kelonggaran kepada kuliner malam yang rata-rata mereka adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga ada perbaikan ekonomi bagi mereka.